selamat menikmati biarlah kiranya hati kita boleh dirimpahi oleh damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus selama perjalannya peribadahan ini dan sampai selama-lamanya amin mari Bapak Ibu dan rakan-rakan sekalian kita bersatu dalam doa kita mau berdoa untuk kesiapan diri kita di dalam perjalanan kuliah satu minggu ke depan ini biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan kita mengikuti perkuliahan di minggu ini dengan baik mari kita bersatu di dalam doa kembali kami datang ke hadratmu Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dan kami mengucap syukur ketika pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga kami boleh sama-sama duduk diam dan beribadah Tuhan melalui ibadah kapel online ini kami mau berdoa Tuhan untuk jalannya peribadahan ini dari awal hingga akhirnya kaya Tuhan boleh memberikan kami hati yang tenang untuk kami mengikuti ibadah hari ini dan kami pun mau berdoa untuk perkuliahan kami dalam satu minggu ini Tuhan kaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami mengikuti perkuliahan minggu ini Tuhan juga memberikan kami hikmat kemampuan untuk mengikuti setiap perkuliahan dengan baik Tuhan berkati kesehatan kami Tuhan berkati juga setiap alat komunikasi yang kami gunakan jaringan yang kami gunakan untuk mengikuti pembelajaran jarak beliau ini Tuhan yang tutup bungkus semuanya terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Masmur 63 ayatnya yang keempat sampai yang kelima berkata Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu Sebab kita bisa ada sampai pada saat ini itu semua karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan Oleh sebab itulah hidup kita pun untuk memuji Tuhan Mari sama-sama kita mengangkat ujian I am here because of your grace Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih Buat kasih rahmatmu Kita ulangi baik yang pertama Ku ada sebab anugerahmu Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih Buat kasih rahmatmu Ku berterima kasih Buat kasih rahmatmu Yesus 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 Terima kasih Yesus Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku kan memujimu selamanya Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku kan memujimu selamanya Ku kan memujimu selamanya Bapak ibu dan rekan-rekan sekalian yang terkasih Saat ini mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Untuk kita sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Tam Giyokshen Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian Yang mengatakan bahwa kita memiliki Allah yang besar Yang sanggup menggenapi segala janjinya Hingga kita pun boleh memperoleh kemenangan di dalamnya Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Kau yang berjanji Kau yang berjanji Ku terima sekarang Kau yang berjanji Percaya, kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Iman ku bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Ku terima sekarang, kemenangan darimu Shalom rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang kami kenal melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur bahwa di era COVID-19 ini Relasi kami dengan engkau tidak mengalami hambatan Kami dapat berdoa kepadamu setiap waktu Dan membaca firmanmu setiap saat Kami mensyukuri semua anugerahmu ini Jika sebentar kami akan membaca sebagian dari firmanmu Tolong kami agar kami memiliki hati yang mau diajar Dan memiliki kepekaan akan kebenaran yang engkau sampaikan Biarlah setiap orang baik yang mendengar maupun yang menyampaikan Mendapat berkat dari kebenaran yang engkau sampaikan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Beberapa waktu yang lalu ketika COVID melanda dunia Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap virus ini Tidak orang kaya, orang berpendidikan Tidak juga seorang presiden dari sebuah negara adik kuasa seperti Amerika Tidak ada yang kebal terhadap virus ini Bagaimana dengan virus dosa Roma 5 ayat 12 mengatakan Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Dan kita tahu bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Masih berperang setiap hari dengan keberdosaan kita Berulang kali kita gagal di dalam pencobaan-pencobaan dalam hidup kita Dalam natur dosa kita Tidak ada yang kebal terhadap dosa Dalam inkarnasi Kristus ketika ia menjadi manusia Ia pernah dicobai iblis Namun ia tidak berdosa Firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 18 menuliskan Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai Bahkan dengan jelas Ibrani 4 ayat 15 menuliskan Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Haleluya Tuhan Yesus sudah memenangkan pencobaan yang ia alami Sehingga ia dapat menolong kita yang dicobai Apa yang bisa kita pelajari Dari kemenangan Tuhan Yesus terhadap pencobaan-pencobaan yang dia alami Bagaimana kita dapat memenangkan setiap pencobaan yang kita hadapi Kita akan membaca pencobaan padang gurun yang tercatat di dalam kitab Matius 4 Pencobaan pertama tertulis di dalam ayat 3 Iblis mengatakan jika engkau anak Allah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini menjadi roti Dan Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Tawaran pertama Iblis adalah sebuah kemandirian Namun sebuah kemandirian yang tidak pantas Pertanyaannya Apakah Yesus tidak bisa merubah roti Batu menjadi roti Pasti bisa Yesus pernah melakukan mujijat Lima roti, dua ikan Dan beribu-ribu orang dikenyangkan Jangankan hanya merubah batu menjadi roti Dia bahkan pernah membangkitkan orang mati Hidup kembali Pasti Yesus bisa Pertanyaannya Mengapa ia tidak lakukan Karena Yesus tidak mau memakai kemandirian yang ia miliki Terlepas dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah Dia tidak mau melepaskan kemandirian dia dari Allah Adam dan Hawa jatuh di dalam kemandirian yang tidak pantas ini Mereka memakai kemandirian yang mereka miliki Terlepas dari firman Tuhan Yang melarang mereka untuk tidak memakan Buah pengetahuan baik dan jahat Seringkali Iblis menawarkan hal yang sama kepada kita Memakai kemandirian yang kita miliki Untuk membuat kita tidak tergantung kepada Tuhan Kemandirian itu bisa berupa kebebasan kita untuk memilih Keahlian kita Talenta kita Kepandayan kita Kekayaan kita Semua bisa ditawarkan kepada kita Agar kita melepaskan diri kita Dari Allah Waktu saya Menyiapkan pelayanan kotbah Di pelayanan yang saya miliki Saya sudah tahu Karena sebelumnya saya sekolah di STT Ilmu homiletik Ilmu hermenetik Seringkali Iblis menawarkan kemandirian yang saya miliki Dalam menyiapkan firman Tuhan Namun saya diingatkan Untuk tetap bergantung kepada Allah Melalui doa Melalui saat teduh Melalui relasi pribadi Dengan Tuhan Agar saya tidak memakai kemandirian ini Terlepas dari Allah Lalu Iblis Membawa Yesus Kedalam pencobaan yang kedua Terdapat di dalam ayat 5 dan 6 Iblis membawa Yesus ke kota suci Dan menempatkan Yesus di bubungan baik Allah Lalu berkata Jika engkau anak Allah Jatuhkan dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu Yesus menjawab Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan alamu Pencobaan yang kedua Adalah tawaran justru ketergantungan yang tidak pantas Sebuah ketergantungan yang justru Sebetulnya mencobai Tuhan Orang Israel berulang kali melakukan hal ini Kitab ulangan mencatat berulang kali Betapa mereka sering mencobai Tuhan Bahkan di dalam Masmur 78 ayat 41 Dituliskan Berulang kali mereka mencobai Allah Menyakiti hati yang kudus dari Israel Mereka bukan beriman kepada Allah Namun mereka ingin mencobai Allah Ini adalah sebuah ketergantungan yang tidak layak Yang tidak pantas Seringkali dalam hidup kita Pencobaan hadir dalam kehidupan kita Dan tanpa sadar Sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan Saya memulai kuliah di usia yang cukup senior Waktu itu saya juga sudah terlibat di dalam pelayanan Seringkali tugas kuliah itu bertabrakan dengan tugas pelayanan Tugas kuliah menyarankan saya untuk membaca buku yang cukup banyak Namun jadwal pelayanan juga harus tetap jalan Kadang godaan itu muncul di dalam hati saya Ada kata-kata yang muncul di dalam hati saya berkata Sudahlah Tuhan juga mengerti kok Mata kau itu mata orang tua Mata yang udah plus Mana ada silindrisnya juga Gak usah semua dibaca Lihat tulisan-tulisan di buku itu begitu sulit Lihat aja Pasti ada di Google Dan untuk pelayanan juga kau bisa lihat Lihat aja di YouTube Semua ada Pasti Tuhan ngerti kok Roh kudus nanti pasti akan nolong Memberikan kau pencerahan Masa-masa itu ada Ada satu masa yang begitu sulit dalam hidup saya Saya terbentur dengan Saya terbentur dengan Bukan hanya berkata Ah Kan roh kudus bisa memberikan pencerahan Waktu saya lihat Google atau saya lihat YouTube Sehingga Saya berusaha semaksimal yang saya bisa Saya membaca buku setiap saat Waktu nyatir mobil Dan macet Saya baca buku di sana Waktu melawat orang sakit Kadang-kadang waktu kunjungan Itu ada waktu-waktu tertentu Dan di dalam waktu menunggu Saya baca buku Waktu kedukaan Ketika ada keluarga yang kehilangan Anggota keluarganya yang lain Saya bawa buku Dan saya baca Saya gak mau Memiliki sebuah ketergantungan Yang tidak pantas Pencobaan yang ketiga Yang Yesus alami Terdapat di dalam ayat 8-9 Dimana Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Dan kemegahannya Dan berkata kepadanya Semuanya itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Yesus menjawab Nyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Pencobaan ini menawarkan jalan pintas Untuk melupakan visi panggilan Kristus Ketika dia hadir di dunia Iblis akan menawarkan banyak hal Untuk membuat kita juga Melupakan visi panggilan kita Visi yang Tuhan berikan di hidup kita Setiap kita ketika berkuliah di STP Pasti karena ada panggilan dari Tuhan Visi yang Allah berikan di dalam kehidupan kita Namun Iblis akan menawarkan kemudahan-kemudahan Jalan pintas Untuk membuat kita melupakan Akan visi kita Sebagian dari kita ada yang terpanggil untuk visi melayani keluarga Melayani gereja Ada yang memiliki visi memuridkan Ada yang memiliki visi mengabarkan Injil ke daerah-daerah Iblis akan memakai berbagai cara untuk kita melupakan panggilan ini Mungkin bentuknya penganiayaan Tetapi justru yang paling mudah dia tawarkan adalah tawaran-tawaran yang indah Karena tawaran yang indah akan membuat kita melupakan visi panggilan kita yang pertama Banyak hamba Tuhan yang memiliki visi yang baik di awal kehidupan pelayanannya Namun sedikit hamba Tuhan yang mengakhiri visi panggilannya dengan baik Pujian, kekaguman Seringkali membuat hamba Tuhan jatuh dan lepas dari visi utama yang Tuhan berikan Serta percayakan kepada dia Di awal saya dipanggil sebagai guru sekolah minggu Dari kecil Saya itu menyukai sekali guru-guru sekolah minggu saya Dan saya terpanggil untuk mengambil bagian ketika Tuhan memanggil saya menjadi guru sekolah minggu Namun dengan berjalannya waktu Gereja mempercayakan kepada saya tugas mimbar Ketika saya tugas mimbar Ternyata saya menemukan sesuatu yang lebih enak Tugas mimbar itu tidak perlu membuat alat peraga atau media Tugas mimbar itu tidak perlu keluar tenaga yang terlalu banyak Tidak perlu loncat-loncat Saya ditawarkan pelayanan pasutri Pelayanan mimbar Yang membuat saya akhirnya merasa lebih nyaman Namun saya diingatkan Untuk terus memelihara visi panggilan saya Walaupun di gereja asal saya Saya tidak lagi melayani di sekolah minggu Namun Tuhan tetap menolong saya Sehingga saya tetap bisa berjalan dalam visi panggilan saya Ada sebuah gereja di Jakarta yang cukup besar Yang mengajak saya bergabung di dalam pelayanan misi Untuk anak-anak dan pembinaan guru sekolah minggu Saya bersyukur Tuhan menolong saya Untuk memelihara visi panggilan saya Dan saya berharap satu saat Saya juga bisa menyelesaikan visi panggilan ini dengan baik Bagaimana dengan Anda? Adakah kemandirian yang Anda miliki adalah sebuah kemandirian yang tetap bergantung kepada dia? Adakah ketergantungan Anda adalah ketergantungan yang dipenuhi oleh iman dan bukan untuk mencobai dia? Adakah visi panggilan Anda akan tetap Anda pelihara dan seperti yang Tuhan berikan dan tidak melupakannya? Kiranya Tuhan menolong kita semua Agar kita dapat memenangkan setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu Ajar kepada kami agar kami dapat melakukan ini semua Agar kami dapat melakukan kemenangan demi kemenangan atas pencobaan-pencobaan yang kami hadapi Biarlah Tuhan Yesus yang sudah memenangkan pencobaan itu menjadi keteladanan dalam hidup kami Biarlah ketika suara manusia sudah berhenti berbicara Suara Allah terus akan berbicara di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa Amin Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Selamat datak Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati in the light of his glory and grace in the light of his glory and grace ibadah kapel kita telah selesai selamat hari senin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati